Baik kita ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjelang pencabutan status kejadian luar biasa demam berdarah. Kabar duka datang dari keluarga bocah yang diduga meninggal karena DBD. Namun PMD setempat membantah DBD sebagai penyebab kematian pasien itu. Seorang anak perempuan 11 tahun warga desa Ladogahar, kejamatan Nita, Kabupaten Sika, meninggal di RSUD TC Hillers Maumeri, diduga akibat demam berdarah Denggiu. Pihak keluarga menuturkan, bocah malang ini sempat mengalami demam berkepanjangan, disertai munculnya bintik merah di sekujur tubuh. Sebelum dirujuk karena kondisinya memburuk, pasien sempat dirawat 5 hari di rumah sakit Santa Elisabeth Lela. Yang terkena virus ini, dari posisi Februari 2020 sampai dengan Maret, ada 5 orang, ada 1 laki-laki dan 4 perempuan. Dan keempat perempuan ini, salah satunya adalah adik anak kita, Francisca Nora Rienis ini. Namun dinas kesehatan sempat belum dapat mengkonfirmasi penyebab kematian pasien, lantaran dokter yang merujuknya menyatakan korban terserang expanded Denggiu Sindrom. Kalau kita bilang kena DPD, jadi dia ini kan luas sekali. Di dalamnya bisa jadi ada kena DPD, tetapi bisa kena expanded Denggiu Sindrom. Expanded Denggiu Sindrom itu gejala sindrom Denggiu yang luas. Jadi kita yang ini salah satu kasus yang unpredictable. Jadi kita tidak bisa prediksi dan tidak bisa kepastikan. Atas diagnosa ini, pihak Dinkes Sika tidak memasukkan bocah perempuan ini ke daftar korban meninggal akibat DPD. Sejak ditetapkan menjadi kejadian luar biasa, jumlah penderita DPD di Kabupaten Sika sebanyak 1.396 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak 1.292 orang. Hingga menyisakan pasien yang dirawat saat ini sebanyak 90 orang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Jonny Nura, INews melaporkan.